Intro Tapi kok tertutup sih pernikahannya? Karena hamil duluan Oh itu tuh Kehidupan publik figur pastinya akan selalu menjadi sorotan media Tak terkecuali kehidupan pribadi, kisah asmara dan pernikahan mereka Berikut ini adalah beberapa selap tanah air yang diketahui hamil di luar nikah Dan mereka ini adalah selap-selap yang perani mengakui hal yang masih dianggap tabu di Indonesia ini Penasaran kan siapa saja sih selap-selap yang dimaksud? Sebelum kita bahas lebih lanjut, buat yang belum subscribe, ayo Dipencet dulu tombol subscribe dan notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya Selamat datang di channel terbaik.com Dan kali ini kita akan membahas tentang 5 selap tanah air yang mengakui hamil di luar nikah Jessica Iskandar Selap pertama yang mengakui dirinya hamil di luar nikah adalah Jessica Iskandar Melalui sebuah program acara talkshow di TV Wanita yang akrab di sepah Jedar ini secara mengejutkan Bilang kalau dirinya yang waktu itu batal menikah Dengan kekasihnya Ludwig karena ia telah hamil duluan Tapi kok tertutup sih pernikahannya? Karena hamil duluan Oh itu tuh? Ya udahlah hidup-hidup aku, aku tau aku salah Makanya aku berusaha untuk jadi orang lebih baik lagi Kaget dong ya Tapi walau begitu, Jedar tetap terlihat tegar guys Bahkan katanya tidak ada rasa penyesalan ataupun benci sama sekali Hati aku udah hancur, tapi aku pengen supaya ini gak terjadi sama semua yang nonton hari ini Dan buktinya kini single mother tersebut telah hidup bahagia bersama putra satu-satunya El Parai Eno Lerian Mantar penyanyi cilik Eno Lerian rupanya juga mengalami hamil di luar nikah Ia hamil bukan dengan teman seprofesinya Melainkan dengan teman kampusnya yang bernama Nayaka Tadinya dia malu Namun karena merasa hidupnya tak tenang Akhirnya Eno Lerian mengaku kepada awak media bahwa ia tengah berbadan dua Akhirnya rumah tangga Eno dan Nayaka juga mengalami keretakan yang mengakibatkan perceraian Dan Eno Lerian kini telah menikah lagi Johana Alexandra Hamil di luar nikah selanjutnya pernah dialami oleh aktris sekaligus bintang film Johana Alexandra Secara terang-terangan dan jujur, Johan mengatakan kalau dirinya sudah berbadan dua Sebelum melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya Raditya Olawan Akhirnya pas aku umur 19 tahun, aku hamil Awalnya sih katanya mau digukurin Tapi gak jadi guys Aku juga bakal aborsi, terus bakal makin aneh Dan kini anaknya yang bernama Suriel Paris Jadi dia panggabean sudah berumur 11 tahun Nana Mirdad Artis berikutnya yang digosipin hamil duluan adalah Nana Mirdad Memang sih dia gak bilang langsung Tapi netizen mencium keanehan dari hubungan mereka Kakak dari Naisila Mirdad ini kan menikah dengan kekasihnya Andrew White pada 13 Mei 2016 Tapi tujuh bulan kemudian Nana kok sudah melahirkan anak pertamanya? Hmm, jangan-jangan? Menurut beberapa sumber sih katanya hal tersebut memang benar Dan sudah dikonfirmasi oleh ibu Nana sendiri yaitu Lydia Kandau dan ayahnya Jamal Mirdad Setelah lahir anaknya pun diberi nama Jason Dianca White Angel Karamoy Artis yang berikutnya juga gak kalah mencengangkan, Gens Bintang iklan sekaligus kakak dari artis cantik Gensia Karamoy Angel Karamoy yang ternyata juga hamil di luar nikah Ia yang baru menikah dengan Steve Rumah Enggang pada 26 Januari 2008 Tiba-tiba saja langsung melahirkan seorang anak pada bulan berikutnya Yaitu 26 Februari 2008 Anak yang berjenis kelamin perempuan tersebut pun diberi nama Lovely Maria Saat dilansir detik.com, Angel Karamoy secara tidak langsung membenarkan kehamilannya Dan berkata tidak mau ambil pusing perkataan orang lain Asalkan perbuatannya tidak menyakiti orang lain Nah itulah 5 seleb tanah air yang mengakui hamil di luar nikah Salut gak sih? Silahkan tinggalkan komentarmu di bawah ya Sampai disini video kali ini Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi